Islam di Filipina Sempat berjaya dipengaruhi kerajaan Islam Namun meredup karena kolonialisme barat Kini Islam hanya dianud sebagian penduduk Filipina saja Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum guys Ketemu lagi dengan channel Jah Solo Yo guys, Islam adalah agama terbesar kedua di Filipina setelah Katolik Roma Jumlah pemeluk agama Islam di negeri Filipina kian hari kian meningkat Versi pemerintah mencatat ada sekitar 5,1 juta orang Muslim di Filipina pada tahun 2010 Yang meningkat dari angka 3,8 juta pada tahun 2000 Namun versi lain menyebutkan jumlah penduduk Muslim Filipina mencapai lebih dari 10 juta orang Atau sekitar 11% dari total penduduk Filipina yang mencapai sekitar 100 juta orang Mindanao, pulau besar Filipina di selatan Dalam sejarahnya adalah berpenduduk mayoritas Muslim Namun kini penduduk Muslim di Mindanao hanya mencapai sekitar 25% saja Karena banyaknya transmigrasi dari penduduk-penduduk non-Muslim Yang didatangkan dari kepulauan Luzong dan Visayas Sejak zaman penjajahan yang akibatnya merubah komposisi penduduk Mindanao Sehingga kini menjadi mayoritas Katolik Mayoritas Muslim Filipina tinggal di wilayah selatan Terutama di wilayah otonomi bangsa Moro Muslim Yang mencakup Provinsi Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, dan Tawi-Tawi Pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte Wilayah Muslim bangsa Moro mendapat otonomi luas Di antaranya mereka diperbolehkan menerapkan hukum syariat Islam secara lebih luas Dalam sejarah Islam pernah mempunyai pengaruh yang kuat bagi negeri Filipina Bahkan kota Manila yang merupakan ibu kota Filipina sekarang Berasal dari kata Fi Amanillah Yang artinya dalam naungan keamanan Allah SWT Selepas masa pendudukan kolonialis Sepanyol Filipina lebih dikenal sebagai negara yang mayoritas berpenduduk Katolik Roma Kejayaan Islam tampak surut dari negara kepulauan itu Kendati sejarah penyebaran Islam jauh lebih panjang di Filipina Ketimbang penyebaran Kristen Katolik Islam sudah masuk ke Filipina sebelum kedatangan penjajah Sepanyol Yang menyebarkan agama Kristen Banyak saudagar Muslim dari Teluk Persia, India Selatan, kesultanan-kesultanan di Indonesia dan Malaysia Telah menyebarkan Islam ke Filipina melalui jalur perdagangan di masa itu Dimulai pada abad ke-14 di Filipina Selatan Pengaruh Islam menyebar ke seluruh Filipina sampai ke kota Manila yang waktu itu bernama Seludong Karim Al-Maghdum atau Sheikh Mahdum adalah saudagar Arab pertama yang mencapai Filipina Beliau tiba di Kepulauan Sulu dan Jolo pada tahun 1380 Masehi Setelah itu banyak pedagang dan ulama Muslim yang mengikuti jejak Sheikh Mahdum Mereka berdiam di sana dan mengajarkan Islam kepada penduduk tempatan Masjid yang bernama Masjid Sheikh Karim Al-Maghdum adalah masjid pertama yang didirikan di negeri Filipina Tepatnya di wilayah Simunul Mindanao pada abad ke-14 Filipina guys juga pernah menjadi bagian dari Kesultanan Brunei Darussalam pada abad ke-15 Islam semakin kuat berkat kedatangan para pedagang Muslim dan ulama dari Semenanjung Malaya, Minangkabau, dan wilayah Muslim lain di Nusantara Rata-rata pemeluk Muslim Filipina tinggal di wilayah bagian selatan Lantaran semakin banyak populasi Muslim di Filipina, kemudian muncul beberapa Kesultanan Islam di Filipina Di antaranya Kesultanan Sulu, Kesultanan Lanau, dan Kesultanan Maguindanao Dalam sejarahnya, Kesultanan Sulu adalah salah satu kerajaan Islam yang paling terkenal di Filipina Perkembangan agama Islam di Filipina dipastikan tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Kesultanan Sulu ini Secara genealogis, Sultan Sulu merupakan gabungan darah bangsawan Minangkabau dan keturunan Arab Silsilah bangsawan Minangkabau itu berasal dari Raja Baguinda yang datang ke Sulu pada akhir abad ke-14 Kesultanan ini berhasil menyatukan kelompok-kelompok kecil masyarakat Islam di sejumlah pulau Yang berserakan di Filipina misalnya Mindanao, Jolo, Tawi-Tawi, Basilan, Palawan, dan lain-lain Bangsamoro merupakan sebutan bagi komunitas Muslim di Filipina Yang mencakup banyak etnis Muslim seperti Tausuk, Samabajau, Iranun, Maranau, Maguindanao, dan lain-lain Mereka adalah penduduk Muslim yang taat seperti halnya orang-orang Muslim di Malaysia dan Indonesia Mereka berakidah ahlus sunnah wal jamaah dan bermadhab syafi'i Armada Sepanyol yang dipimpin oleh Ferdinand Magelan mencapai Filipina pada tahun 1521 Peristiwa itu menjadi awal mula persentuhan Filipina dengan kolonialisme Barat atau Eropa Konon ketika bangsa Sepanyol tiba di wilayah Filipina Mereka menemukan sebuah bangsa yang memiliki agama dan adat istiadat Seperti orang-orang Mur di Andalusia Sepanyol pun mulai menyebut orang-orang Filipina Muslim itu dengan istilah Moro atau Bangsamoro Para penjajah Sepanyol yang kemudian dilanjutkan penjajahan Amerika Serikat telah merusak jalur islamisasi di Kepulauan Filipina Para misionaris Kristen dan Katolik berdatangan ke Filipina bersamaan dengan para penjajah Sokongan dana dan kekuasaan dari pemerintah Sepanyol Menyebabkan proses Kristenisasi di Filipina berlangsung masif dan besar-besaran Catatan sejarah menyebutkan bahwa pada abad ke-16 jumlah pemeluk Kristen di Filipina hanya sekitar 100 ribu orang Namun pada awal abad ke-19 jumlahnya menjadi 12 juta orang Hal itu menjadikan Filipina sebagai negara berpenduduk Kristen terbesar di Asia Dalam sejarahnya kaum Muslimin di Sulu, Mindanao, dan Filipina Selatan Sejak awal telah gigih menolak upaya misionaris untuk mengkristenkan mereka Tak hanya itu mereka juga menolak tunduk kepada penjajah Sepanyol Konflik antara Sepanyol dan Bangsamoro di Filipina Selatan Terus berlanjut usai Filipina mendapatkan kemerdekaan Bahkan Sukumoro menghendaki kemerdekaan sendiri Akibatnya tiap kali orang membincangkan Islam di Filipina atau tentang Sukumoro Hanya separatisme yang terbayang di benak mereka Gambaran Islam yang semula sempat berjaya di Filipina itu seolah terkikis Dalam berbagai catatan pada tahun 2012 Perkiraan terbaru penduduk Muslim Filipina mencapai 10,3 juta jiwa pada tahun 2012 Atau mencapai sekitar 11% dari total penduduk Namun versi lain menyebutkan penduduk Muslim Filipina hanya mencapai sekitar 5-10% dari total penduduk saja Konversi dari Kristen ke Islam adalah fenomena khas di kalangan masyarakat Filipina Saat mereka tinggal atau bekerja di luar negeri Terutama di negara-negara Timur Tengah dan Malaysia Tidak sedikit mu'alaf yang tetap beragama Islam setelah kembali ke Filipina Secara kolektif mereka ini disebut dengan istilah balik Islam Thanks for watching ya guys Alhamdulillah mohon koreksi bila ada kesalahan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh